Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Segini aja Naji kita ada yang ditanya mungkin Dari materi luar sebuah doa silahkan Baik Waalaikumsalam Baik Jadi Tadi disampaikan Kata Nabi Ada dua tetesan air mata Yang paling didemenin Ada dua tetesan yang paling didemenin oleh Allah Yang pertama Tetesan darah Yang jatuh karena perang sabil Demen Allah Kepada orang yang gagah berani Dua Tetesan air mata Orang yang menangis kepada Allah di malam hari Meminta solusi kepada Allah Dari musibah yang menimpa dirinya Tahajudlah malam Mengerti bahwa malam itu waktu mustajab Maling aja paham Maling Kalau malam itu waktu mustajab Maling ngerti Tandanya orang nyolong itu Banyaknya Siang apa malam Malam Kata Dapat mulu Emang malam Memustajab Kata siapa Maling aja Ngerti mustajab Masa kita orang majelis Malam gak ngerti mustajab Tidur mulu Usaha mau pengen maju Malamnya ngorok Ngobrol mulu Telepon sama bininya Sampai mana bang Lagi ratiban Bininya gak gak ngerti Ratib itu 15 menit Bininya gak ngerti Ratiban 15 menit Gak lebih Rada pelan Paling tengah jam Yang lama ngobrol Labi seratibnya itu Bener gak Kayaknya itu gak ngobrol Begitu Saudara Itu bisa sampai jam 3 Gak kelan Begitu Maka orang yang malam menangisi Yang gak ada yang lihat Kecuali Allah tangisan itu Jangan disebar Di medsos Orang yang anggapinnya Macem-macem Kalau sedih Tahan aja Begitu Kalau disebarin Dianggapnya cengik Dianggapnya begini Jadi ribut Begitu Ada dua langkahan kaki Yang paling didemenin Nama Allah Tidak ada langkahan Yang paling didemenin Melebihi ini Yang pertama Melangkah menuju ibadah Solat lima waktu Dan yang kedua Langkahan kaki Menuju Silaturahim Ini yang paling didemenin Ama Allah Tapi materi hadis kita Berbicara tentang Menahan sabar Menahan emosi Jauh lebih didemenin Ama Allah Begitu Dan ini Judul kitab kita Pentingnya sabar Menghadapi musibah Mudah-mudahan Allah beri kita Kekuatan iman Islam Kita mampu Untuk bersabar Dalam menghadapi Musibah-musibah Yang menimpa Kepada diri kita Juga pun Juga pun Juga pada bangsa kita Amin Ya Rabbal Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kalau diantara saudara kita Yang gak sakit Tapi kita ingin Mendapatkan Pahala itu Tiba-tiba kita datang ke rumah sakit Kita jenguk kepada orang Sakit Walaupun kita gak tahu Apakah pahalanya sama Menghuburkan Terima kasih Baik Jadi Tadi disampaikan Sama ada Kenal itu Orang yang sakit Ataukah tidak Kita kenal Membesuk Orang yang sakit Ganjarannya Besar Dalam agama Walaupun kita Kurang kenal Kepada orang itu Kita nengok Sebagai bentuk Hiburan Itu Dapat ganjaran besar Ganjaran besar Kalaulah kita nengok Sering-sering main Di rumah sakit aja Akan muncul Kesyukuran Syukuran sama Allah Yang tadinya Sedih terus Bakal senyum Mahinduan Apatah lagi Membesuk orang sakit Walaupun bukan Karib Kerabat kita Besar ganjarnya Seperti apa yang ada Kemudian daripada itu Bagaimana perempuan Islam ini Rahmatan Dil'anamin Maka perempuan itu Secara agama Dilarang Untuk Dia menghantar Karena dia Lebih tipis Dia punya hati Dia nanti Meratap Nanti berkata Yang gangga Dan ini Dilarang oleh Nabi Begitu Bukan umatku Yang baik Orang yang Menampar Nampar pipi Menjambak Jambak Rambut Dan Menyeru Dengan seruan Jahiliah Siapa yang Ngasih makan Siapa yang Bayarin sekolah Dan seterusnya Maka perempuan Karena banyak tipisnya Dilaranglah dia Untuk ikut Menghantar Bukannya dapat Ganjaran Ratapan yang muncul Dusu Menimbulkan dosa baru Akan memberati Dibanding dosa-dosa Yang ada Maka perempuan Dilarang Untuk Menghantarkan Janazah itu Begitu Hatta biar Istrinya Berapa pengalaman Biar kata Nenek-nenek Pingsan juga Kami mengadakan Riset Sudah Berapa kali Kita larang Dia izin Izin Saya janji Enggak bakalan Macem-macem Hanya pengen Mengantarkan Suami saya terakhir Ujungnya Pingsan juga Tuh kan Salah lagi Emang Nabi Enggak pernah Salah bicara Maka perempuan Ada banyak Ganjaran Yang dia dapat Di luar yang ini Jangan dipaksa Yang bukan Tempatnya Kurang lebih Demikian Wallahualam Parizal Gimana Waalaikumsalam Iya Iya Jadi Kalimat itu Boleh saja Kita ngomong Begitu Tapi Justru Ketika kita Dapat musibah Kita ucapkan Innalillah Wa inna ilaihi Raji'un Kita renungi Hikmah Di balik Setiap musibah Sebagaimana Al-Quran Pesankun Kul Kul Bisa mengambil Karena itu Dari musibah Dari musibah yang ada Yang biasanya Biasanya sedekah subuh Yang disuruh Yang disuruh Yang disuruh dalam musibah Ya Allah Berikan saya ganjaran besar Atas musibah ini Dan berikan saya Ganti yang lebih baik Dari musibah yang menipah saya Itu beberapa doa-doa Yang diajarkan oleh Nabi Imamun Nawawi tulis Di dalam Al-Adhkar Al-Nawawiyahnya Kurang lebih demikian Al-Nawawiyah Yang efeknya itu Malah Dibutol Kita Kayak BK Misalnya Apa-apa Sehingga Ini menjadi Hal yang Saya rasa Terlalu dijelaskan Apakah Yang termasuk Iya Baik Silaturrahim Itu ada Dua Ada Silaturrahim Minjihattil Qorobah Ada Silaturrahim Minjihattil Diniya Rahim itu Ada rahim Kekerabatan Dan itu Sudah maklum Adanya Dan ada Rahim itu Dari segi Keagamaan Sebab Orang Seagama Adalah Sudara Juga Innamal Mu'minuna Ikhwah Iman itu Mengikat Kekerabatan Dari segi Aspek Agama Maka Silaturrahim Yang mana Reunikah Apa saja Tapi Ada Menimbulkan Madorat Barangkali Ada Kasus Kasus Tapi Kasus Tidak Bisa Dijadikan Indikasi Kalau terjadi Ada Kasus Kasus Penyimpangan Begitu Maka Tentu Bukan Itu Yang dimaksud Tapi Tidak Boleh Dipatahkan Silaturrahim Sebagai Ajarannya Laksana Tangan Kukunya Panjang Karena Pegel Urusan Pedikur Amah Medikur Yang makin Mahal Di salon Kecantikan Maka Daripada Pegel Pedikur Medikur Potong Aja Tangannya Ini Adalah Tindakan Yang Tidak Benar Begitu Maka Yang benar Potong Aja Kuku Yang Panjang Tanpa Harus Memotong Tangan Potong Sajah Yang Akses Tidak Benarnya Sebagai Panitia Reuni Supaya Tidak Muncul Yang Tadi Disebut Madorot Madorot Batasi Aturannya Bagaimana Ininya Bagaimana Supaya Tidak Menyimpulkan Madorot Madorot Daripada Yang Ada Begitu Begitu Silaturrahim Biasanya Banyak Dilakukan Oleh Orang Kalau Menjelang Pemilu Itu Silaturrahim Benar Enggak Iya Betul Kurangnya Silaturrahim Menimbulkan Perpecahan Akhirnya Belum Apa-apa Udah Pecah Karena Kurang Silaturrahim Begitu Maka Silaturrahim Itu Amat Sangat Penting Penting Begitu Silaturrahim Sebab Muslim Itu Membawa Cahaya Dengan Ketemu Akan Berbagi Dan Sering Ketemu Di Sana Itu Begitu Bila Terjadi Penyimpangan Maka Yang Kita Harus Bedah Bagaimana Solusi Supaya Tidak Muncul Penyimpangan Itulah Yang Kemudian Harus Kita Bahas Adapun Silaturrahim Sebagai Ajaran Justru Tanda Orang Itu Beriman Betul Kepada Allah Beriman Betul Kepada Hari Kemudian Maka Dia Akan Bersilaturrahim Dan Medianya Banyak Medianya Masing-masing Media Punya Peraturan Berbeda-beda Kalau Silaturrahim Lewat Dunia Maya Maka Adapnya Harus Menggunakan Adap Dunia Maya Tidak Boleh Dunia Maya Menggunakan Adap Dunia Nyata Judulnya Juga Maya Kagak Jelas Kagak Nyata Maka Kagak Jelas Jangan Dipaksa Menjadi Jelas Sehingga Ketika Ada Tulisan Yang Kurang Mengenakan Nyinggung Gua Itu Namanya Maksa Dari Maya Menjadi Nyata Ini Jadi Masalah Yang Kayak Begini Menjadi Masalah Itu Kayak Begitu Oleh Karena Itu Ada Aturan Aturan Yang Diatur Berolih Agama Berbicara Ada Badab Silaturim Tentu Dengan Catatan Tidak Ada Menimbulkan Kemungkaran Begitu Itu Di Antara Catatannya Imam Ghazali Cukup Konsen Pada Bagian Ini Pada Rubuk Muamalah Itu Rubuk Adat Makan Disana Ada Muamalah Bersama Sesama Mengatur Adab-adab Silaturahim Dan Seterusnya Di dalam Kitabnya Ikhya Mulumitin Bisa Dilihat Dan Dimerajaan Kurang lebih Demikian Sudah Sudah Baik Kita Baca Fatihah Ini Ada Infak Dari Madrasatul Quran Nurul Abror Dan Santri Santrinya Sebesar Rp950.000 Kita Baca Fatihah Mudah-mudahan Madrasatul Quran Nurul Abror Makin Maju Makin Berkah Makin Mengeluarkan Santri Santri Yang Quran Rajin Mempelajari Quran Menghayati Quran Membaca Dan Menghafal Al-Quran Dan Santri Santri Dari Madrasatul Quran Nurul Abror Menjadi Hamba-hamba Allah Yang Bermanfaat Rijalul Ghad Yang Quran Yang Menjadi Qura Tua Ayun Bagi Orang Tuanya Bidilkan Niat Wanda'awad Al-Fatihah Kemudian Teromol Ta'lim Per 20 Agustus 2023 375 Rupiah Mudah-mudahan Infaknya Diterima Oleh Allah Diganti Berlipat Ganda Diberikan Rezeki Yang Luas Yang Halal Yang Barakah Dilancarkan Usaha Dan Ikhtiarnya Dikabul Hajat Dunia Hajat Akhiratnya Amin Al-Fatihah